Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Atira Putri dari Masta Di video kali ini saya akan mereview bantal panas Jadwal aktivitas kita yang padat Kemudian kita yang sering memakan makanan yang kurang sehat Ditambah lagi kita yang jarang olahraga Pasti itu semua bisa saja menyebabkan kesehatan kita menurun Oleh karena itu kita membutuhkan alat kesehatan yang praktis Yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun kita berada Oleh karena itu disini saya akan memberikan contoh alat kesehatan yang praktis Dimana kita bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun kita mau Disini saya mempunyai bantal panas Disini saya punya dua bantal panas Nah bantal panas ini merupakan salah satu alat kesehatan Yang bisa membantu kita baik mengurangi maupun mengobati Baik penyakit atau keluhan-keluhan yang ada di tubuh kita atau yang sedang kita rasakan Nah untuk jenisnya sendiri saya ada dua jenis disini Mari kita buka yang pertama yang bentuknya pendek Nah untuk warnanya itu ada beberapa disini saya punya dua biru dan juga merah Kemudian ada ungu ada hitam dan ada berbagai warna lainnya Nah kemudian untuk yang pendek itu seperti ini Seperti ini dengan ketebalan segini Ketebalan segini Kemudian untuk yang panjang Nah seperti ini Jadi semacam ada shift feltnya atau bisa digunakan sebagai dilingkarkan di tubuh kita Seperti sabuk pengaman seperti itu Nah kemudian apa sih fungsi dari bantal panasnya Di sini ada beberapa fungsi yang pertama yaitu efek hangat yang diberikan kepada tubuh kita Itu sangat membantu sekali untuk memperlancar proses peredaran darah Kemudian selain itu efek hangat yang diberikan juga bisa mengurangi atau mengobati rasa pegel dan juga kaku otot yang sedang kita rasakan Kemudian yang kedua untuk bantal panas itu cocok digunakan untuk semua kalangan Baik itu anak-anak Kemudian orang yang dewasa maupun orang yang sudah lanjut usia pun Cocok untuk menggunakan bantal panas ini Nah bantal panas ini juga bisa meredakan beberapa penyakit yang sudah saya bilang di awal tadi Seperti encok Kemudian kaku di daerah telungkuk Kemudian juga ketika kita merasa kembung atau merasa masuk angin Kemudian ketika kita merasa kurang tidur Nah kita bisa menggunakan ini juga Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk mengembati varises di kaki Tidaknya itu kita juga bisa menggunakan bantal panas ini ketika kita merasa kedinginan Nah karena efek hangatnya pasti akan membantu kita untuk menaikkan suhu tubuh di badan kita Nah kemudian bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya itu sangat simpel sekali Kita tinggal mencolokkan yang ada di sini kabelnya ini ke dalam saluran stop kontak Nah lalu setelah dicolokkan kita tinggal menunggu bantalnya selama beberapa menit Sampai panas yang dikeluarkan itu terasa nyaman atau terasa pas jika kita sentuh di kulit kita Seperti itu Kemudian setelah panasnya sudah pas baru kita tempelkan ke daerah-daerah tubuh kita Contohnya saja bisa kita tempelkan di daerah tengkuk Kemudian bisa kita tempelkan di perut kita Bisa juga ditempelkan di punggung atau di daerah kaki untuk mengurangi varises kaki Bisa kita tempelkan di daerah-daerah sesuai keinginan dari bangunannya Untuk bantal panas ini sangat simpel sekali Kita tidak usah memalaskan air kemudian repot-repot memasukkannya ke botol Untuk digunakan mengompres tubuh kita Tidak usah seperti itu Dengan menggunakan bantal panas ini kita hanya sekali colok saja Kemudian kita tunggu beberapa menit dan siap digunakan Sangat simpel sekali Selanjutnya bagaimana cara untuk penyimpanannya Nah untuk merawat supaya bantal panasnya ini tidak cepat rusak dan tahan lama Kita tidak boleh mencucinya Kemudian kita harus menjaga Kemudian kita tidak boleh merendam bantal ini dalam air Dan kita harus menjaga bantalnya ini benar-benar pada keadaan yang kering Atau jangan simpan di daerah yang basah Kecuali kalau ini terkena tetesan air dari keringat kita Jadi caranya seperti itu Nah lalu selain keuntungan ada beberapa keluhan yang sering dikeluhkan oleh penggunanya Contohnya saja Suhunya yang terlalu panas Kemudian banyak pengguna yang tidak suka dari aromanya Tapi bukan berarti semua bantal memiliki aroma yang kurang sedap Karena pengguna memiliki tingkat sensitif yang berbeda terhadap bau Jadi untuk bau yang dikeluarkan oleh bantal ini Pastinya tidak semua orang merasa terganggu Tapi memang ketika penggunaan awal dari bantal panasnya itu pasti mengeluarkan bau yang kurang sedap Kemudian biasanya setelah beberapa kali pemakaian Baru bau tersebut sedikit demi sedikit mulai menghilang Nah kemudian selanjutnya untuk tingkat keamanan Kita tidak boleh menusuk bantal panasnya ini dengan menggunakan benda tajam Contohnya saja dengan jarum Nah itu tidak boleh karena itu bisa merusak komponen elektrik yang ada di dalamnya Lalu saya ingin mengingatkan kepada pengguna Ketika penggunaan bantal panasnya Jika dirasa sudah terlalu panas Sebaiknya kita segera menghentikan bantal panasnya Dengan cara mencapu colokannya Kalau tidak dihentikan Kita bisa mengganti bantal panasnya Di daerah di tubuh kita yang berbeda Nah jadi seperti itu untuk review kita tentang bantal panas Jadi sangat simul sekali Dan untuk fungsinya sangat beragam Dan sangat cocok untuk digunakan oleh semua kalangan Nah jadi demikian video-video dari kami Masta mengenai bantal panas Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta Jangan lupa like video kami Masta Dan juga subscribe channel kami Masta Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemusangan produk Bisa klik link di ada di kolom deskripsi Sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Terima kasih